Hai m416d Cobra konversi ini menggunakan gearbox lehui orderan Mister Ido di Banten ya Nah ini unitnya beda dari yang sebelumnya ya versi yang lama itu dia kalau open receiver saya buka dia eh saya buat ya bautnya depan belakang kalau ini bautnya depan aja aja nanti untuk buka receiver atasnya ini Bang nanti sambil ditekan gini ya nah di ditekan gini terus dicabut bautnya ya di sini dia amurnya buat delapan ya untuk buka resepernya nanti di tarik sedikit gini kokangnya terus resepernya dimajuin kedepan sedikit diangkat ya dimajukan diangkat terus dicabut kedepan masanya gitu sebaliknya ditarik kokangnya masukkan dulu nozzle ini ke cembernya terus asambil ditekan dengan rapat bodi resepernya terus didorong ke belakang gitu ya harus sambil ditarik kokangnya gitu deh nah terus untuk resep apa discover masangnya gini tarik kokang tutup ada ngunci terantinya kunci kayak gitu ya nanti bukanya tinggal tarik aja aja gitu oke ini kita coba tes ke kardus aja ya nih udah malam ini mau kita packing malam ini besok langsung terkirim oke kita tes aja langsung siutnya oke sorry nah disini dia ada konektornya ini warna merahnya dia kalau ke kanan dia on kalau ke kiri dia off ya ini on ya gimana kita coba tesut belum disini oke kelihatannya ada produknya di kiri handle sama di ininya bergerak bergeraknya ini ya silindernya oke untuk meriset ulangnya cukup tekan ini selekturnya kebawah gini nah itu dia ada bunyi kan setelah itu artinya meriset ya nah kita riset lagi oke nah itu itu meriset terus dimatikan disini konektornya nah ini dia udah nggak fungsi ya kalau mau main manual seperti itu tapi ini saya sarankan jangan sering dimainkan manualnya ya karena dudukannya ini kan dia enggak enggak seperti unit cik lima lima enam ayah di m4 ini dia dudukannya enggak terlalu ngepas jadi saran saya jangan sering dimainkan manual karena ini kan udah kita upgrade ya kompresi springnya itu udah lebih keras dari sebelumnya jadi alangkah baiknya sering dimainkan full auto aja ya main manualnya sekali boleh tapi jangan sering-sering saran saya biar awet unitnya nah untuk masang ris bagian depan ini ketika masangnya bootnya nanti ketika muternya sambil ditahan gini ya nah ditahan gini terus diputar risnya dicabut masangnya juga gitu itu dimasukin nanti sambil muternya di ditahan di bagian ininya karena kan sini rentan ya di bagian bautnya ini nah di bagian ini namanya apa namanya ini takut patah jadi kalau mau mutar buka pasang ris di sambil ditahan gini pakai tangan gini tangan kanan terus tangkirnya motorisnya Oke gitu aja Oke Bang nanti kita packing besok langsung bisa kita kirim siap nanti kalau mau beli baterainya yang 7,4 volt aja jangan yang 11 volt Oke mungkin sampai disitu aja penjelasannya untuk setelan hop-upnya ada disini ada lubang dari sini kelihatan itu ada ada bautnya di dalam itu jadi kalau mau setel pakai obeng jadi kita kelihatan dari sini setelannya ya Oke terima kasih selamat malam